Upacara peringati Hari Pahlawan juga berlangsung di Surabaya. Upacara dipimpin Sang Wali Kota Tri Risma hari ini. Momen ini dimanfaatkan oleh Pemprov Surabaya untuk tingkatkan layanan terhadap masyarakat. Berpakaian ala pejuang Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur. Upacara dihadiri para veteran dan jajaran dinas pemerintah Kota Surabaya yang juga berpakaian ala pejuang. Berbeda dengan peringatan Hari Pahlawan sebelumnya, kali ini momentum Hari Pahlawan dimanfaatkan Pemkot Surabaya untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat. Di momen ini Tri Risma memberikan penghargaan serta bantuan kepada 27 pahlawan ekonomi usaha kecil menengah dan pahlawan pendidikan relawan rumah bahasa. Usai upacara Tri Risma juga meluncurkan layanan kesehatan tersistem atau e-hold. Layanan ini untuk mempermudah masyarakat melakukan transaksi kesehatan mulai pendaftaran, pemeriksaan, berobat, hingga pembuatan akte kelahiran secara online. Kini warga tak perlu mengantre. Jadi, kita gunakan karena saat itu antrian rumah sakit itu sepanjang sekali. Nah, terus kemudian akses karena BPJS ini kan semua harus dilayani mulai puskesmas. Jadi, baru dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini kalau itu makan masyarakat antrinya dua kali. Program e-hold merupakan terobosan pemerintah kota Surabaya dengan menggunakan perangkat lunak ciptaan sendiri. Sandi Priawan melaporkan untuk NET.